Tapi sampai detik ini belum ada kabar yang pasti Dari proses menabung siswa itu setiap hari Dari guru kelas disetorkan setiap hari direkap kepada bendahara Nah setiap satu minggu sekali uang tersebut disetorkan lagi ke bapak kepala Yang beliau yang menyimpannya begitu ya Pak ya Dari pihak sekolah ya ada bukunya ada gitu ya Pak Tanda buktinya ada begitu Itu sejak tahun berapa Bu dikumpulkan waktu? Selama satu tahun Satu tahun itu rencananya dibagikan kapan? Dari jadwal dari kecamatan itu ada jadwal ya Pak Untuk keseragaman di kecamatan paling batas akhir itu tanggal 17 Juni Ibu uang yang saat ini dibawa oleh kelas 4 atau disetorkan Dari SD Pak Kamitan, dia berapa guna lagi? 433.481.000 rupiah Itu yang paling gede di kelas 4? Kelas 2 Ibu itu setiap hari atau setiap minggu itu disetorkan berapa? Ya kurang lebih jadi bermacam-macam bagaimana pendapatannya setiap minggu gitu Pak Paling kecil berapa? 2 juta Kalau paling gede? Sampai bisa seharinya gitu ya 3 juta 3 juta ya Tahu nggak bu uang tersebut dikemanakan atau dipakai apa atau seperti apa? Ya saya tidak tahu, yang saya tahu ya disimpan aja pada beliau Ada janji atau seperti apa? Janji misalkan untuk mengembalikan pada waktunya Ya karena ini tahun ketiga beliau disini Pak Yang tahun-tahun sebelumnya Alhamdulillah Lancar Sebagikan ya lancar Jadi Pak Kepala itu sudah berjabat disini berapa langsung? Tiga tahun kurang lebih Tiga tahun Itu apakah memang uang terus pakai bisnis atau bagiannya? Sebelumnya gue ada pemberitahuan Tidak ada Tidak ada juga Yang tahu ibu uang itu kemana? Tidak tahu Pak disimpan di mana-mana Yang apa Kan sebelumnya ada ini dulu Ada pemberitahuan dulu untuk pembagian tabungan itu Tangga sepian-sepian gitu kan Pada waktu mau dibagikan tabungan itu Ternyata uangnya belum ada ya Mereka juga jadi bertanya Kalau uang tersebut dipakai untuk apa sih Pak sebenarnya Pak? Nah itu untuk uang tersebut Jujur kami tidak tahu Karena itu kan sudah ada di Dari bendahara itu sudah disetotkan ke Kepala sekolah Kalau Bapak sendiri sudah mengganti atau bagaimana Pak Terhadap kurit siswa kelas 6? Belum Belum? Terus pertanggung jawaban Bapak sendiri gimana gitu Pak? Ya kami kan menunggu ini dulu Menunggu konfirmasi dari Sebelum-sebelumnya dari yang Maaf untuk yang Kepala sekolah yang dulu ya Karena kan Sebelum-sebelumnya itu Ya beliau Apa? Komunikasi dengan kami itu Ya akan segera untuk Mengembalikan tabungan itu Supaya bisa dibagikan Tapi sampai detik ini Belum ada kabar yang pasti Saya Radisa Putra Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PITV dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih telah menonton!